Halo semuanya, gue Lulu dari Kualita Company. Kali ini kita bakal unboxing hijack sandals. Oke, ini seharusnya tulisannya hi kali ya. Buat yang belum tau, jadi kita ini bakalan nge-unboxing produk. Tapi yang kita bahas itu bukan si produknya, tapi yang kita bahas akan packagingnya. Karena kita packaging company. Mungkin gue kasih background sedikit buat hijack ini. Dia itu sebenarnya bukan brand yang baru. Sebenarnya dia cukup lama, dari tahun 2010. Asalnya dari Bandung. Banyak banget ya sepatu dari Bandung, bagus-bagus sih. Nah terus, gue tertarik sama brandnya itu sebenarnya justru gara-gara ads-adsnya sih. Gue tertarik gitu, kayak mereka ngegambarin sendal tuh, kayak brandnya bagus banget. Jadi bener-bener yang bikin gue tertarik ads-nya. Jadi terus kan ads-nya bagus. Nah terus, mereka sering juga bikin collab waktu itu sama House of Jealousy, ya kalau nggak salah. Dan itu langsung sold out. Dan yang gue seneng juga, mereka itu bukan ikut-ikutan trend. Jadi kayak mereka ngedesain apa yang mereka suka. Dan itu yang mereka launch. Itu yang gue seneng sih. Jadi kayak mereka nggak yang, oh sekarang lagi trend ini, gue ngikut kesini. Trend ini gue ikut kesini. Kayak mereka jadi punya jati diri. Ini beli langsung sama hijack-nya. Jadi sayang banget nih disini. Sebenarnya ada tulisan high-nya, mungkin bisa ditaruh disini kali ya. Tapi nggak tau ini apakah sih cepatnya yang ditaruh. Or gimana. Oke. Nah untuk di luarnya, ini pakai corrugated box. Ini kayaknya tipe B flute or C flute corrugated. Yang sebenarnya lapisannya agak cukup tipis. Kalau misalnya dia lapisannya tebal, pasti berasa banget. Ini agak tipis. Tapi it's okay karena buat luaran sebenarnya untuk ngelindungin si box dalamnya ini. Tadam. Kalau dari box luarnya sih, dalamnya nggak ada apa-apa juga. Kosong. Ini apa ya? Oh, potongan sini samping. Oh, maaf. Ini buat, sebetulnya buat dia ngeliat nama ininya sih. Nama si sepatunya itu. Kita beli sepatunya itu namanya Alto Verde. Sudah tak sabar dipakai. Untuk sisanya sih nggak ada apa-apa lagi sih di box ini. Cuma bener-bener ini disablon aja. Kalau tulisannya, tulisan high ini harusnya. Kita lihat. Ya. Ya, itu high. Ya, sayang banget. Padahal sebenarnya kalau nggak ditempel begini masih bisa lucu. Disimpan. Ini di depannya ada embosannya, tapi sayang banget ini embosannya miring. Miring berapa nih ya? Ya, sebenarnya miring kayak sekitar semilian sih. Semili sampai dua mili. Sayang banget. Ini kayak sebenarnya miringnya tuh agak miring ngatas gitu. Jadi bukan miring semuanya. Karena di depannya ini masih sama. Masih agak sama sedikit. Nah, terus ini kalau yang belum tahu, yang ini kan corrugated. Yang ini itu corrugated lapis. Jadinya bahan awalnya begini. Terus dilapis lagi pakai kertas art paper. Dicetak. Terus dilaminating. Di embos. Baru ditempel ke boardnya gini. Jadi kelihatannya bisa smooth. Jadi kalau bedanya laminating sama furnace itu. Kalau laminating itu, jadi dia ada lapisan plastiknya di atas. Dipress dengan panas. Kalau furnace itu dia kayak disemprot. Kayak dipilok gitu. Kayak semacam dipilok. Lapisannya glossy. Ngetes. Karena penasaran. Jadi bisa kelihatan furnace atau laminating itu. Kalau misalnya kayak agak dirobek sedikit gitu. Kalau laminating pasti susah. Karena dia ada lapisan plastiknya. Sedangkan kalau ini gampang. Dan masih ada jeleknya furnace itu. Dia masih ada si putih-putihnya ini. Tapi berarti dia cukup ramah lingkungan. Karena tidak dicampur dengan plastik. Oke. Kita buka saja boxnya. Oke. Ada. Ada warranty card. Oke. Ini ada. Gue bahasa Indonesia aja deh. Ini adalah kartu garansi hijack sandal. Dibuat karena Anda adalah bagian dari kami. Selamat bersenang-senang. Ini pakai bahan concord. Ngomong-ngomong. Concord cream. Oke. Back to. Bahas luarnya dulu masih ya. Ini si corrugated ini. Tadi kan aku udah bilang lapis. Nah. Dalamnya ini. Dia pakai corrugatednya. Tipe yang putih. Jadi kalau corrugated itu. Dia ada yang. Satu sisi coklat. Belakangnya coklat. Kita sebutnya coklat-coklat. Atau coklat putih. Satu sisi coklat. Belakang putih. Atau putih-putih. Nah. Dari sini kelihatannya. Ini sih putih coklat. Tapi yang bagian coklatnya itu. dilapis sama si cetakan atasnya ini. Ini pakai tissue paper. Atau wax paper. Ih lucu. Senang. Cakep. 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 Ijo. Matching sama. Lucu. Nah. Yang gue tau. Strapsnya ini. Strapsnya atau apanya gitu ya. YKK. Oke. Produknya disingkirkan. Kita masih bahas sih boxnya. Jadi kalau ini. Ini tissue paper. Ini cetak satu warna. Ini kelihatannya kayak. Ada warnanya tebal tipis. Nah itu cuma tinggal perbedaan. Berapa persen aja sih. Jadi kayak. Ini pasti yang 100 persennya. Ini 50 persennya. Yang ini 20 persennya. Sebenernya ini bisa diakalin buat design. Jadi tetap bisa hemat. Satu warna. Tapi bisa dimainin kayak warnanya. Jadi agak. Bisa macem-macem. Padahal sebenernya itu cuma. Butuh satu warna. Cuma tingkatan warnanya doang. Yang dirubah. Dalamnya ada. Stickers. Hijack. Orang seneng sih. Terima kayak gini. Banyak yang kayak. Berasa bagian dari si hijacknya itu sendiri. Dan sebenernya ini kayak bisa ditempel. Kadang orang tempel di laptop. Atau tempel di. Kebanyakan sih di laptop sih ya. Atau di mobil. Kadang kayak gitu. Terus. Kayaknya di bawahnya gak ada apa-apa. Disini buat info. Nomornya. Nomornya. Panjangnya. Ini nama. Si sendalnya itu sendiri. Dan ini barcode. Bisa buat barcode-nya mereka. Atau barcode stock juga bisa. Kalau dari experience gue ngerasain. Dari beli sepatunya. Sampai pas terima ini. I'm quite happy sih. Gue bener-bener kayak seneng. Dengan harga yang segini. Mereka nge-trade packagingnya itu udah cukup serius. Mereka protect. Karena mereka protect si boxnya ini. Jadi mereka bikin lagi something yang kayak gini. Ini something yang agak cukup jarang gue liat. Kalau di luar sih banyak. Tapi kalau disini tuh agak sedikit jarang. Yang mereka nge-protect lagi. Boxnya ini. Dengan another box. Terus. Jadi buat security mereka udah aman banget. Function juga mereka udah bagus. Materialnya pun udah oke sih. Dulu itu. Si hijack ini packagingnya gak kayak gini. Dia bener-bener coklat doang. Di ininya juga udah oke sih. Mereka udah cukup hemat. Makenya gak terlalu gede. Mekanika, mekanika, mekanika. Oke, mekanik yang mereka gunain. Gak makan bahan ini. Karena kadang-kadang ada yang lebar banget sampai segini. Jadi ini taking up space. Tapi ini udah quite good. Udah bagus. 9x78. Oke, tidak makan bahan. Bagus. Ini dipikirin semuanya packagingnya sama dia. Berasa banget. Kalau misalnya dari pandangan gue. Kan brandnya udah wah banget nih. Udah wah banget. Udah kreatif. Bagus. Tapi packagingnya itu cukup minimalis. Kayaknya boleh sih. Ditambahin ada unsur si kreatifnya itu. Yang mereka tampilin di brandnya. Di social medianya itu. Bisa ditampilin di sini. Either kayak mungkin share sticker-stickernya. Bisa lebih banyak. Jadi bisa ditempelin di sini. Or desain stylenya. Ada seasonal box. Jadi kayak lagi Christmas. Boxnya akan gimana. Jadi bisa naikin retention orang untuk ngebeli. Eh lagi gue beli yang di bulan ini. Kira-kira box gue dapet yang kayak gimana ya. Jadi excitementnya berbeda dengan yang pertama kali beli. Thank you for watching. See you next video. Bye.